Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat yang menjadi debitur pinjaman online ilegal tak perlu lagi membayar cicilan pokok beserta bunganya. Kepada masyarakat yang masih menunggah hutang ke pinjol ilegal agar melaporkan ke polisi ababila merasa ditagih, terlebih bila ada terjadi penagihan secara paksa disertai ancaman atau intimidasi. Hal itu diungkapkan oleh Menkopol Hukum Mahfud MD dalam keterangan persnya pada Selasa 19 Oktober 2021. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, kita harus lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi yang akan memberikan perlindungan. Nah, saudara, dengan ini maka kita menegaskan kita hanya akan melakukan tindakan terdekat terhadap pinjol ilegal. Mahfud MD menyampaikan jika pemerintah akan menerapkan pasal berlapis, baik secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjol ilegal. Yaitu dengan menerapkan pasal tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, undang-undang ITE dan perlindungan konsumen. Tindakan tegas dilakukan untuk memberikan efek jerak kepada pelaku pinjol ilegal. Operasi pinjol ilegal selama ini tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dianggap peresahkan bahkan memakan korban jiwa. Tim Liputan Polri TV 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 Tim Lipan Polri TV Tim Lipan Polri TV Tim Lipan Polri TV